Hai penangnya dulu Pak ini ini berapa sih Halo assalamualaikum selamat pagi apa kabarnya ketemu lagi kita dan pagi ini kita ada di desa Kajen Kecamatan Mahdhuliswa Kabupaten Matri sesuai permintaan viewer Sinawari bahwa ada UDGC yang ada di sekitar Radea Kajen dan ternyata beliau nya ada di sana tuh di bawah kubuk ya Mas ya itu ya kabarnya sudah berbulan-bulan ya Mas sudah berapa bulan itu hampir tiga bulan dan cukup meresahkan warga katanya katanya meresahkan warga dan kita akan coba pangkas rambutnya kita mandikan mudah-mudahan setelah ini nanti kita bantu mungkin dinas sosial bisa membawanya bagaimana ya tapi yang penting kita rapikan dulu mudah-mudahan teman-teman dia mau ya ikuti ya teman-teman disini ya kita akan coba deketin ya ya yuk Assalamualaikum 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 teman-teman namanya Mas Kuntono kita kasih rokok dulu biar tenang dulu dia biar tenang dulu kasih rokok dulu Hai abangnya udah nggak ragu ya eh tak bongkos bukaan nosek ya orang perokok nggak bisa buka rokok dia hahaha aku nggak perokok ya Mas kita kasih rokok satu ya ya siap mas makan dulu Mas makan dulu eh eh yang aku tak makan pas dulu lah kita ah ngomong ya pas kumpulnya asli mau ngomong mungkin ya mungkin ya ya di kan mau ngomong orang orang mau ngomong juga tuh 2-2 kayak orang ngomong dah hahaha hahaha di bucuran tadi anak kita yang pangkat ya kita langsung makan potong rambut apa potong rambut dan ganteng tira tos ah saudara kita hahaha teman-teman dia mau pangkas rambut dan mandi nanti dan alhamdulillah tadi kita sudah minta tolong ke salah satu warga ya untuk minta dikasih air untuk memandikan dan alhamdulillah dikasih hahaha ini loh orangnya nah ini orangnya mas 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 teman-teman si bosku emt kita siap dulu teman-teman kita akan coba pangkas rambutnya karena dia sudah mau eh siapin dulu ya teman-teman kita pakai handscook dulu sarung tangan beberapa kali viewer Sinaurib menyarankan kami untuk pakai sarung tangan dan hari ini kita pakai sarung tangan kenapa kemarin kita nggak pakai waktu di puncel itu kodi gizi yang hamil itu yang kita perkirakan hamil karena stop stopnya pas habis-habis kita potong sejukkan ya oke Hai saudara kita ya dulurku kita akan pakai rambutnya dia dulu nah ini lihat perhatikan boleh disetul ya rambutnya gimbal betul ini rambutnya sudah penuh uban udah sepuh memang wajahnya tapi tak potong ya Mas Pak Adi berarti sepuh ya Mbak ini katanya saya sepuh tak potong ya kita potong potong sekseng gimbal-gimbalnya teman-teman dan ini syukur banget lah odgc-nya tidak tidak menentang tidak apa karena memang dia duduk posisinya yang kalau yang kemarin dibucak wangi dia jalan kita ikuti jalan dulu kalau ini enggak sepak-nya sekang-nya jangka juga sama sekarang tapi jangka tuh jangka tuh jangka gampang di sini ah maaf yo masih ya potong ya Hai konsep ya Mas Puntono ya permisi ya Oke nanti setelah dimandikan dia bisa dihasilkan ngobrol biasanya pengalaman kami begitu selesai dimadikan bisa dihasilkan ngobrol ingat keluarganya mungkin ingat alamat rumahnya teman-teman ini diganti mbak ini untuk merapikan ada tatonya nih mas Kuntoro nih di tangan kanannya nih Senato apa mas? Senato apa? apa? WDW Senato teman-teman dia punya uang Piro ini? itu aja Piro ini Piro ini Piro buitmu ngerti? Piro ini? buitmu apa? iya Senato ini Piro buit ini? Loro ini Piro ini? Loro ini Piro ini Piro ini Piro ini berapa? 5 ribu Piro? 5 ribu ini? 5 ribu ini Loro Piro jadi nih Piro 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 teman-teman mungkin karena dia dulu bukan ahli matematika ya ini 2 berarti 10 ribu Kang Kuntono teman-teman perhatikan nih kalau sekilas dilihat wajahnya mas Kuntono ini memang bukan wajah bukan wajah orang Jawa perawakannya tinggi besar tinggi besar terus kulitnya cenderung putih ya mas ya Bismillah ganteng hahaha teman-teman ya dari tadi saya bilang dia ganteng dia tersenyum dia ganteng dan rapi ya pak nggak apa-apa ta te eh ales jangan eh ales kiki hehehe deh gue gitu Nanti kita potong mandi, istrimu ngerti ya? Hujukku gue aneng, sak, iya, lho, lho Kali ini kita banyak ketawa, karena memang Mas Puntono-nya ini juga bisa diajak ngobel, bisa diajak pencanda dia Oh, bisa gini seimbang, kalau kalian kiri dipotong Kiri dikit aja Potong sedikit, Kak? Iya, itu, terseri Biar simetris katanya Kalau mandi anak kecil nanti, jangan lihat dong Pinggir ya, adik-adik nanti ya Teman-teman, sudah kita pangkas rambutnya, kita akan mandikan dia Ya, dan kebetulan di gedung RTK Al-Islah Kajian Marko Yoso mengizinkan Yuk, melaku, mandi Kita akan mandikan dia di sana Kebetulan diizinkan ya, melaku ya Mas, disini, mas, tepat, mas Iya, Pak Oke, oke, udah apa-apa Oke Teman-teman, ini undi gijinya merasa sangat tidak nyaman Karena dilihat dan diikuti oleh banyak orang Maka dia kembali ke tempatnya semula Teman-teman Dia balik lagi Tidak apa-apa Kita akan ikuti dia Bapak kita tidak bisa memaksakan Ke odi gijinya Kita ikuti pelan-pelan Berapa sih ya? Teman-teman, ini saat dia merasa tidak nyaman Malah ada orang datang mendekati dia Nah, ini yang membuat dia semakin tidak nyaman Dan tidak bisa kita arahkan untuk mau mandi Sangat disayangkan ya Teman-teman, nah inilah seninya mendekati odi gijinya Tidak bisa serta-merta langsung kita atur Kita kendalikan dia mau enggak Butuh waktu, butuh penyesuaian Agar dia mau Halon-halon lah ya Enak kalau kita suatu Hai pak pun Kak Gidän G documenting Kaging aku dengan gading Ini aja Ini sama Ini 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 mana mas mau lawan Bisa aturar mas tidak it teman-teman perhatikan dia marah dia enggak nyaman karena mau karena memang dilihat banyak orang tadi sama-sama mohon maaf kita belum berhasil memandikan Mas Kuntono tadi dia sudah mau jalan tapi karena yang ngikutin banyak yang liatin banyak dia sangat tidak nyaman kemudian dia marah nggak apa-apa next time kita akan coba lagi deketin dia kita akan cukup mandikan dia jangan berhasil ya lain rambut ya hari ini kita cukup memakas rambutnya sayang tadi udah kita bawa baju sudah enggak apa-apa ya buat keluarganya Mas Kuntono yang tahu dia yang kenal dia Monggo di jemput dia ada di sekitaran Desa Kacen Kecamatan Merusau Kabupaten Pati di sekitar sini sudah sekitar dua bulanan kata warga tadi gitu ya Terima kasih selalu berdua selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh